terus 13 bagi 2, 6, sisa 1 19 bagi 2, 9, sisa 1 dan 15 bagi 2, 7 ya ini ya, 7 sisa 1 ya itu berarti 1 berdua nanti kalau bagi 3 ya, 1 berdua 7 bagi 2, 3, sisa 1 kalau 13 bagi 2, 6, sisa 1 19 bagi 2, 9, sisa 1 15 bagi 2, 7, sisa 1 atau 1 berdua sudah ya, dasar berhitung pembagian sama ya, di pembagian 2 Mbak Teraja ya enggak ngerti oh ya, nanti dengan beberapa soal lagi akan mudah ya 1, 7, 5, 6 bagi 2 perhatikan bahwa angka yang di depan lebih kecil dari 2 maka langsung digabungkan 17 bagi 2 ya 17 bagi 2 ya 8 8 sisa 1 15 ya 15 bagi 2, 7 sisa 1 16 bagi 2, 8 ini ya jadi hasilnya 870 kalau angka yang di depan yang lebih kecil maka langsung digabung angka di depan ya 17 tetapi kalau ditemui misalkan 4 1 5 6 bagi 2 sama dengan ini Bapak Ibu ya tulis dulu mungkin 4 1 5 6 bagi 2 4 bagi 2 itu kan 2 ya nah 1 nggak bisa dibagi 2 tapi letaknya di tengah ya jangan langsung digabung ya tapi tuliskan 0 0 bisa 1 ya nah kalau sudah seperti ini berarti 15 ya 15 bagi 2 7 sisa 1 dan 16 bagi 2 8 ya jadi bedanya yang tengah sama yang bawah adalah kalau ditemui angka yang nggak bisa dibagi di depan angka yang di depan digabung kalau ditemui angka di tengah nggak bisa dibagi maka tuliskan 0 kenapa ada 0 karena 0 menentukan nilai tempat seperti itu nah sampai sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu ini ada yang raise hand Pak ya ya bisa tolong dijelaskan pembagian cara pembagian dasarnya mungkin anak-anak disini masih kurang memahami pembagian dasarnya cara yang mudah dipahami oleh anak-anak pembagian yang dasarnya dilupakan contoh 7 bagi 2 ya 7 bagi 2 ya contoh 7 bagi 2 7 bagi 2 maka jaringnya ditutup dulu ya terus gunakan belangan lompat 2 2 4 6 jadi hasilnya 3 intanya 1 ya ini harus harus ulang-ulang yang pembagian 2 karena nanti kalau pembagian 2 sudah bisa bagi 3 4 5 6 dan seterusnya gampang ya saya ulangi lagi ya misalkan 11 bagi 2 anak-anak nggak bisa 11 bagi 2 maka gunakan bilangan lompat 2 2 4 6 8 10 jaringnya 5 berarti hasilnya itu ya 13 bagi 2 tutup dulu jaringnya terus dihitung bilangan lompat 2 13 bagi 2 ya berarti nanti yang mendekati 13 24 6 8 10 12 12 jadi hasilnya 6 bisa 6 bisa gini bisa gini 6 pokoknya 6 itu aja ini ketemu anak-anak begitu ya kalau yang pembagian 3 sama juga sama nanti makanya kita kuatkan dulu di pembagian di kuala matika mau bagi berapapun digunakan cara yang sama sama dengan perkalian perkalian 2 sudah paham perkalian 3 4 5 6 dan seterusnya makasih pak mungkin ada lagi pertanyaan dari bapak ibu guru atau wali ini bapak atau ibu guru yang resen ada SMP Kemala Bayangkari 2 bapak ibu yang resen izin pak pak caper pak saya pak mohon diulang pak yang tadi 4156 dibagi 2 kenapa 0 ya pak kenapa 0 ya tadi itu kenapa 0 tadi kurang dengar kita tulis lagi ini pak dengan ini pak kita tulis lagi ya dengan angka yang saya jadi nanti pada saat pengulangan di videonya anak-anak 4 bagi 2 kan 2 ya pak 4 bagi 2 2 nah 1 letaknya di tengah ya pak tapi gak bisa dibagi 2 karena lebih kecil jangan langsung digabung menjadi 15 pak tapi tuliskan 0 dulu 0 sisa 1 mundur 1 15 ya 15 bagi 2 7 sisa 1 16 bagi 2 8 kenapa ada 0 0 ini namanya menentukan nilai nilai tempat 0 menentukan nilai tempat pada soal ini 0 di nilai tempat ratusan 2 di nilai tempat ribuan 0 di nilai tempat ratusan 7 di nilai tempat puluhan dan 8 di nilai tempat ratusan jadi kalau di tengah ditemui angka yang gak bisa dibagi 0 di 2 terjawab pak atau masih bingung pak izin apakah semua nantipun apabila nanti dibagi berapapun bilangannya yang dia di bawah dari yang pembaginya 0 juga soal baru aja masih pembagian 2 karena penguatannya harus di pembagian 2 kalau pembagian 2 tidak bisa 3, 4, 5 dan seterusnya jadi di pola matika kembali lagi saya kenalkan dulu yang paling dasar sekali pak karena sudah disana begitu dasar kuat gampang pak karena apa digunakan satu pola ini jangan yang jawab 8157 bagi 2 pak pak siapa pak siapa tadi pak pak catur pak pak catur dari kabupaten mana pak Jakarta Selatan oh Jakarta Selatan oke Jakarta Selatan mana pak pondok labu pak pasar minggu pak oh deket saya sering ke pondok labu oh iya baik pak 8157 pak bagi 2 8 bagi 2 4 4 ya 1 dibagi 2 gak bisa karena lebih kecil kemudian diberikan 0 sebagian kemudian kemudian 15 bagi 2 7 sisa 1 17 bagi 2 8 sisa 1 sisa 1 kalau disoal gak ada perintah gunakan bentuk desimal ini sudah cukup kita sudah kadung salah dari dulu dari kita kecil kalau SD harus tidak ada bentuk seperti itu karena di kurikulum sekarang itu kan ada ada perubahan gimana cara merubah pecahan menjadi desimal gimana cara merubah pecahan menjadi persen kalau penguatannya di SD gak kuat agak berat juga tentang pecahan desimal dan persen jadi nanti sebetulnya pecahan desimal dan persen itu di pola matika hanya butuh belajar konsep hanya butuh belajar sekitar 30 menit sudah bisa itu di buku SD butuh waktu sekitar yang membahas pecahan desimal persen itu sekitar 8 pertemuan ya di pola matika saya bisa jelaskan ini adalah waktu sekitar setengah jam siswa sudah paham merubah pecahan menjadi desimal berdesimal menjadi persen tapi nantilah terima kasih ada lagi pertanyaan yang lainnya dari bangga bapak ibu kalau ada yang mau tanya langsung raise hand mbak oke bu mariana bisa mendengarkan atau langsung pimpinnya bu mariana enggak bu mariana oh sudah silahkan mau tanya pak kalau dibilang pada nilai tempat berukan nilai tempat berukan sama 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 ada nolnya ntar soal yang nilai tempatnya misalkan 7615 bagi dua ini ya bu mariana ya 7615 bagi dua 7 bagi dua berapa bu mariana ya 16 bagi 28 8 pas ya terus 1 kan enggak bisa dibagi ya berarti berapa bu nol sisa satu ya 15 bagi dua dua tujuh tujuh sisa satu ya satu satu dua ya ya termasuk di angka terakhir bu di angka terakhir enggak bisa dibagi itu ya sama bu harus ada nol di angka terakhir enggak enggak bikin soal yang paling sederhana di angka terakhir bisa dibagi tetap pakai nol contohnya 576 576 bagi dua mungkin bu mariana bisa bantu jawab dua 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 ya dua sesat satu ya betul 17 bagi dua berapa 8 8 kita 1 ya 16 bagi dua 8 8 pas terus 1 bagi 2 1 bagi 2 enggak bisa ya 0 gitu baru 1 per 2 ya jadi di tengah di nilai tempat ratusan di nilai tempat puluhan di nilai tempat satuan kalau ditemui angka yang gak bisa dibagi itu ada nolnya baru sisa sudah dari kota mana dari kota mana dari timur tengah selatan timur ini nanti rekamannya bisa dibagikan di teman-teman di sana di youtube kemarin hari kedua dan kalau memang mau ngadakan khusus untuk di ntt nanti bisa umum guru-guru ya misalkan nanti mau adakan acara yang seperti ini bisa mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan belum saya ke pembagian 3 45 dan seterusnya tapi sebetulnya dengan pemahaman yang pembagian akan sudah sangat mudah untuk pembagian 3 4 5 6 1 pertanyaan lagi mungkin Pak Haryaji sementara tidak ada yang raise hand Pak monggo Bapak Ibu sudah ya nah kalau tidak ada yang raise hand ini saya bacakan dulu yang dapat buku dari saya itu yang di di kolom komentar pakai nama Kang Idai ada di sini sama Ibu Iva Evalan Iva Kang Idai Iva Iva Hatta Latifah ada Pak yang satunya siapa Pak Kang Idai namanya Pak tidak tahu nama aslinya siapa Pak 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 Bu Evalan Latifah dari mana Pak Bu Evalan Nunggu bisa dibuka saya dari Bogor Pak Selamat Selamat Pak Nanti alamannya dikirim ke saya atau di grup Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak 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 Di kolom komentar, tapi yang di kolom komentar yang kemarin, Pak, yang webinar hari kedua. Karena kalau di tempat yang satunya sudah penuh, Pak. Saya bisa bedakan antara yang kolom komentar dari peserta sekarang sama yang hari kedua. Atau yang rekaman malam hari ini? Rekaman hari ini. Oke, boleh, Pak. Yang komentar apa sih? Oke, baik. Bapak-Ibu, tambahan lagi dari Pak Derajat. Alhamdulillah, bonus lagi. Yang mau beli nggak jadi beli berarti, Pak. Yang beli tetap beli nggak, Pak? Oh gitu, boleh, boleh. Tetap beli, Bapak-Ibu. Jadi, monggo nanti insya Allah malam ini, kegiatan ini setelah render kita masukkan di channel-nya Pak Derajat. Setelah itu, Bapak-Ibu, boleh mulai nanti malam ya, sampai besok, akan dicek komentar Bapak-Ibu yang bagus. Nah, yang bagus itu nanti diberi buku lagi oleh Pak Derajat. Yang langsung dikirim ke Bapak-Ibu semuanya. Oke, gitu, Bapak-Ibu. Sekalian dua, Pak, nggak apa-apa, Pak. Karena untuk yang besok nggak mungkin kita bagi buku lagi, Pak. Gimana, Pak? Ada dua aja, Pak. Dua aja, Pak. Dua komentar terbaik, Pak. Oh, dua komentar terbaik juga, Pak. Dua buku, Pak. Dua paket buku. Dua paket buku luar biasa. Siap, Pak. Jadi, seperti itu, Bapak-Ibu. Ya, yang malam hari ini selamat, Pak Toto, sama Bu Eva Ratifa, ya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke pembagian tiga, ya. Pembagian tiga. Di pembagian tiga ini, karena tadi di pembagian dua sudah paham pemahamannya. Oh, ya. Sebelum masuk ke pembagian tiga, Bapak-Ibu kalau menjelaskan tentang pembilang dan penyebut, terutama di guru SD, sering terbalik-balik jawabannya. Betul, Pak? Mungkin yang di guru SD bisa bantu jawab. Maksudnya pembilang itu di bawah, di atas itu, Pak. Ya, ada yang terbalik-balik begitu, Pak. Ya, terbalik-balik, ya. Ya, yang atas disebut penyebut, yang bawah disebut pembilang, ada. Ya, seperti itu, ya. Nah, agar anak-anak muda, ini saya kasih caranya, ya, Bu, ya. Saya kasih caranya agar anak-anak muda. Bapak-Ibu tinggal gambar begini aja. Bisa, Bapak-Ibu gambar seperti ini, ya. Ya. Sudah di kamar, Pak? Yang atas itu apa, Pak? Gambar apa, Pak? Burung, Pak, ya. Burung. Burung. Burung-burung. Burung-burung. Yang bawah itu gambar rumput, ya, Pak. Yang atas gambar pelang, yang bawah gambar rumput, ya, Pak, ya. Terutama untuk anak SD, ini. Agar nggak terbalik-balik lagi. Maka yang atas itu pembilang, ya. Sama-sama namanya, ya. Yang bawah, Pak. Banyak. Dengan divisualkan begini, digambarkan begini, anak-anak akan mengingat sampai tampaknya. Nah, akan terbalik-balik lagi. Ya. Tinggal gambar aja, Pak. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Seperti saya, nggak apa-apa. Ya. Jadi, yang atas gambar relang, yang bawah gambar rumput, yang di atas adalah pembilang, yang diberapa pada letak penyebut. Mungkin dengan gini, anak-anak akan lebih mudah untuk melihat tentang pembilang dan rumput. Seperti cara belajar yang menyenangkan. Pembilang sama rumput, Pak. Yang di atas elang, yang di bawah rumput, Pak. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebutannya sama. Strategi untuk anak-anak, biar cepat mengingat, Pak. Setelah itu nggak boleh terbalik-balik anak-anak, Pak. Nanti rumput di atas. Pelangnya di bawah, Pak. Baik, 5736 bagi 3, ya, Pak. Coba, Pak. Oke. SMP Kemalaman yang karamu. Berapa, Pak? Bapak atau Ibu? Bapak, Pak. Coba, Pak, tadi dulu, Pak, angkai dulu, Pak. 5, 3, 7, 6, ya. Pak, siapa, Pak? Pak Catro, Pak. Pak Catro tadi. Oke, nggak, Pak. 5 dibagi 3, 1. Sista 2. 23 bagi 3, 6. 27, Pak. 27, Pak. 7. 7. 2, 7, 2. 7 bagi 3, 9. 6 bagi 3, 2. 1, 7, 9, 2. Soalnya, 5, 7, 3, 6, ya, Pak. 5, 7, 3, 6, ya. Ya. Sorry, Pak. 5, 7, 3, 6. 1. Kemudian sisa 2. 27 bagi 3, 9. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Ya. Ya. 1, 9, 1, 2. Itu ya, Pak, ya? Ya. Ya. Jadi, nanti ke anak-anak juga sama, ya, Pak, ya. Pahamkan di pembagian 2, Pak. Mau anak SD, mau anak SMB sama. Pahamkan di pembagian 2. Sampai benar-benar paham dengan yang cara-cara tadi, ya. Yang ketentuan yang jika angka yang di depan lebih kecil, jika angka yang di tengah nggak bisa dibagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah itu paham, akan gampang, Pak. Bagi 3, bagi berapa. Oke. Kita masih bagi 3, ya. Misalkan soalnya, ada aja, ya. 7, 0, 9, 5. Bagi 3, misalkan. Ada yang coba jawab, Pak? Boleh, Pak, saya. Ya, mau coba, Pak. 70, 9, 3. Dibagi 3. 7 bagi 3, 2. 95, Pak. Apa? 95, Pak. 7, 0, 95. 95. 7, 0, 95. Oke. 7 bagi 3, 2. 2, sisa 1. 10 bagi 3, 3. 3, sisa 1. Ya. 7 bagi 3, 6. 6, sisa 1. 15 bagi 3, 5. 2, 3, 5. 6, sisa 1, ya, Pak, ya? Ya. Kebetulan enggak ada sisanya, ya. Karena saya bikin angkanya ada. Nanti kalau ada sisanya, ya. 1 ke 3, gitu-gitu. Misalkan ada sisanya. Ya. Sama bagian 3, gitu. Ini kebetulan saya bikin soal enggak ada sisanya. Nah, dan ke lain, misalkan 6, 2, 5, 8. Bagi 3, sama-sama. Gantian saya, Pak. Gantian, gantian. Oke. Siapa, Pak? Pak siapa, Pak? Saya, Pak Suleman, Pak. Kok Pak Suleman? Gantian, mau Pak Suleman. 6, 2, 5, 8. 6, 2, 5, 8. 6 bagi 3, dapat 2. 2 lagi saya dibagi 3, dikasih 0. Ya, betul, Pak. 0. Kemudian, 25 bagi 3, dapat 8. 8, ya, betul. 18 bagi 3, dapat 6. 2, 0, 8, 6. 2, 0, 8. 2, 0, 8. Ini kebetulan enggak ada sisa lagi ya. Saya bikin soalnya bebas. Mudah-mudahan setelah ini ada sisa. Bagi 4 saja, Wes. 5, 3, 7, 1. 1 bagi 4. Monggo, Pak Suleman. 5, 3, 7, 1 bagi 4, Pak. Siap. 5 dibagi 4, dapat 1. Ya, Pak. Sisa. Sisa 1. 13 bagi 4, dapat 3. Sisa 1. Sisa 1, betul. 17 bagi 4, dapat 4. Sisa 1. Ya. 11 bagi 4, dapat 3. Sisa 3, Pak. Ah, benar, Pak. 3 sisa 3, ya. Ya, betul. 3 per 4, Pak. Ya, pokoknya sisanya sebagai bagi hilang dan bagi hilang. Bisa 3, 3, 3 per 4, ya. Ya, 1, 3, 4, 3, 3 per 4, ya. Siapa, Pak Suleman, ya? Siapa? Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pembagian dengan angka di atas 11, ya. 11, 12, 13, dan seterusnya. Monggo, kalian ada yang ditanyakan. Terutama terkait cara penyampaian kesiswa, ya. Saya, Pak. Oke, dari siapa, Bu? Oh, Bunda Aim. Kok kecil suaranya, ya, Bu? Dari Bunda Aim. Bunda. Oke. Dari kota mana, Bu? Dari Jogja, Pak. Oke. Itu tadi 11 bagi 4, kok hasilnya 3, ya, Pak? Iya, bukan. Oh, 11 bagi 4. 2, ya. Sorry, Pak. Oh, iya, Pak. Maaf. Ya, salah. Ya, betul. Saya, salah, Bu. Ya, maaf. Bagi 2, ya, makanya saya bingung, ya. 2, 3, 4, Bu. Ya, enggak. Makasih, Bu, koreksinya. Ya, sama-sama. Berarti, Bu, perhatian betul itu. Berarti, Bu, reka sudah paham. Benar-benar paham, ya, dia. Padahal itu trik saja ada yang ngoreksi. Dapat doorpress, ya, Pak, ya. Dapat doorpress buku, ya, Pak, ya. Itu kan trik jahit Anu, Pak, Guru, Pak. Monggo, pilihan yang ditanyakan. Sebelum saya masuk ke perbagian yang puluhan. Monggo? Ada, Pak? Iya, dengan Pak Toto, Pak. Pak Toto, monggo, Pak Toto. Mau tanya, untuk nyebutnya, tadi kan sisanya 2, 2 perempat. Nah, perempatnya itu diambilkan karena dibagi empatnya, ya? Bagi empat, Pak. Iya, karena bagi empat. Jadi, bilangan pembaginya sebagai penyebut, Pak. Bilangan sisanya sebagai pembilang. Iya, iya. Terima kasih. Kita kasih contoh satu, ya, biar jelas juga, Pak. Sekarang coba bagi lima, ya, Pak. Misalkan soalnya, soalnya dari Pak Toto saja, Pak, empat digit saja, Pak. Berapa, Pak? Bagi lima, Pak. Monggo, Pak Toto. Bikin soal saja, Pak. Bebas saja, Pak. 6281. 6281. Bagi lima. Bagi lima. Iya, gini aja, Pak. Ya, jadi ke anak-anak nanti sama juga, Pak Toto, ya. Suruh bikin soal segini. 6281, ya. Bagi lima, Pak Toto. Monggo, yang bikin soal juga jawab. 6 bagi lima, Pak. 6 bagi lima berapa, Pak Toto? 1. Sisa. Sisa 1. Iya, Pak. 12 bagi lima. 12 dibagi lima, 2. Sisa 2. Sisa. 2. Betul. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 30. 31. 31. 31. 31. 31. 36. 36. 36. Sisa 1, Pak. Satu. Sisa 1, Pak. Sisa 1, Pak. Sisa 1, Pak. Sisanya sebagai pembelang dan dan jilangan berarti-nya sebagai pembelang. 1 perlima. 1 perlima. 1 perlima. 1 perlima. 1 perlima. Per惠. Seperti ini aja aja. Buat ya. Monggo yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke pembagian dengan 11. Misalnya kalau pembagian 4, sisanya 2. Jadi dua per empat itu apakah perlu disederhanakan atau tidak Pak? Kalau nggak ada perintah untuk menyederhanakan pejabat, nggak usah. Tetap ya sisanya di atas. Nggak apa-apa Pak. Pak Derecat, kalau di soal-soal Olimpiada, itu memang triknya seperti ini. Untuk jawabannya ada, bila ada sisa, itu ada seperlimanya gini ya? Jadi jawabannya. Cukup Pak. Ya cukup Pak. Pemilisan seperlima cukup Pak. Nggak usah sampai bentuk desimal. Mungkin kalau ada pilihan multiple choice di soal-soal, itu ada lebihnya juga ya di pilihan jawabannya? Oh iya Pak, iya. Nanti dihitung sesuai itu Pak. Tapi nanti kalau pilihannya itu ada yang koma bentuk koma ya, disederhanakan Pak. Cara merubah pecan menjadi desimal seperti ini Pak. Misalkan sederhana ada ya. Saya kasih contoh soal satu ya. Tiga per empat ya Pak. 0,3 per empat ya. Ya ini merubah pecahan menjadi desimal. Itu kan tiga per empat itu tiga bagi empat ya Pak. Tiga bagi empat ya Pak. Karena tiga enggak bisa dibagi empat, maka ditambahin nol Pak. Karena ditambahin nol, hasilnya nol koma. Itu duluan Pak. Dasarnya itu. Ini dulu Pak. Yang terkasih varna merah itu Pak. Tiga bagi empat, karena lebih kecil enggak bisa, karena enggak bisa tambahin nol Pak. Karena tambahin nol, hasilnya pasti nol koma. Sekarang tiga puluh ya Pak ya. Tiga puluh bagi empat. Berapa Pak tiga puluh bagi empat Pak? Tujuh. Tujuh ya. Sisa? Dua. Sisa dua ya. Tambahin nol lagi ya Pak ya. Sisa dua ya. Dua karena enggak bisa dibagi empat, tambahin nol ya Pak ya. Sekarang dua puluh ya Pak ya. Dua puluh bagi empat. Lima ya. Nah ini cara melupakan. Gitu ya Pak ya. Digunakan cara pembagian. Jadi merubah pecahan menjadi disemal seperti ini. Satu jantung cukup ya Pak ya. Karena nanti yang angka-angkanya juga sama. Satu bagi lima. Dua bagi tiga ya sama aja. Guna kan cara sebut. Mungkin ada ditanyakan lagi? Dari peserta. Dilanjut Pak. Dilanjut ya. Nah sekarang bagi sebelah ke atas ya. Saya bikin contoh sederhana aja. Lima, enam, tujuh bagi sebelah. Sebelah sini mewakili angka puluhan ya. Sebelah nanti bisa diganti dua belas. Dibagi. Danti lima belas. Danti dua satu. Sudah ditulis Bapak-Ibu ya. Caranya sama ya Pak ya. Karena lima gak bisa dibagi sebelah. Maka langsung lima belas. lima puluh enam dibagi sebelah. Hasilnya adalah lima ya. Sisa satu. Sisa satu. Betul ya. Dan tujuh belas bagi sebelah. Satu ya. Sisa enam. Sisa enam. Persebelah. Ini Pak. Ya. Sama aja Pak. Mau bagi berapapun digunakan darah yang sama. Contoh lain. Misalkan bagi lima belas ya. Bisa bikin angka aja aja. Situ dua sembilan. Misalkan bagi lima belas. Situ dua sembilan 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 bagi lima belas. Berapa Pak? Situ dua sembilan bagi lima belas. Delapan ya. Situ dua sembilan bagi lima belas. Situ dua sembilan bagi lima belas. kalau ada multipoisinya itu berarti disederhanakan 3 per 5 enggak apa-apa kalau perintah soalnya sederhana tidak per 5 kalau enggak atau didesimalkan jadi 0,6 contoh untuk yang pembagian dengan 11 ke atas cukup banyak ya karena bagi berapapun nanti akan ada sampai sini mungkin ada yang ditanyakan untuk bila pembagiannya itu puluhan berarti nilai dua angka yang di depan itu dua angka ya iya Pak karena pasti enggak bisa dibagi pokoknya selama enggak bisa dibagi dua angka Pak kalau enggak bisa dibagi lagi tiga angka Pak kalau enggak bisa dibagi lagi misalkan sebentar Pak 127 misalkan 1, 2, 7, 6 lah 1, 2, 7, 6 bagi 2, 5 misalkan iya Pak ya kan satu enggak bisa dibagi dua enggak bisa dibagi di gabung tiga Pak langsung 127 25 tanpa menambahkan nol ya seperti pembagian yang satu angka belum nolnya itu kalau di tengah ditemui angka yang enggak bisa dibagi nol itu kalau ditemui di tengah enggak bisa dibagi ini kan masih di depan Pak 127 ya bagi dua berapa Pak 5 5 sisa sisa 2 sisa 2 ya 26 bagi 25 dapat 1 per 25 1 1 1 di pembelajaran penguatan di pembagian 2 sampai anak-anak benar-benar bisa baru masuk ke dalam ini mulai kelas 4 pembagian mulai kelas 3 ini ada pertanyaan cara mengerjarkan pembagian sederhana satuan dibagi satuan untuk siswa kelas 2 SD seperti tadi misalkan gunakan belangan lompat belangan lompat 2 4 6 9 2 4 6 8 hasilnya 4 sisanya 1 di buku saya sudah ada itu caranya penggunaan bilangan lompat juga sudah ada saya 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 ini saya kembali lagi ikut turnamen masuk di bapak semipinal ditunggu padahal ingin betul komentar supaya dapat buku juga ini nanti komentar nanti malam bisa siap 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 ini sudah ada bukunya bu siap bu 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 siap bu jadi penggunaan bilangan bilangan lompat atau gini aja mungkin ini mau licin bertanya Pak misalkan seperti bilangan lompat itu yang yang satunya di dalam hati duanya yang di ucapkan satu dua tiganya dalam hati empat itu gimana Pak menurut Bapak tidak apa-apa tergantung kebiasaannya yang jangan menyampaikan ke anak-anak oh gitu karena kalau lompatnya gimana nanti lompat berapa kan mungkin kalau bagi dua lompat dua kalau bagi tiga lompat iya bingung nanti atau mungkin ada yang di dalam hati mungkin terserah bagaimana yang penting penanaman konsep yang penting gunakan bilangan lompat bilangan lompat oke 3 bagi 3 ngebilangan lompat tidak misalkan 7 bagi 3 lah anak-anak ngga bisa ngebilangan lompat tidak 3 6 kan 2 sisanya 1 karena yang ditanyakan 7 yang dihitung 6 baik nanti mungkin dipraktekan dulu aja nanti kalau ada kenalakan grupnya masih di terus meskipun besok latihan yang sudah baru grupnya akan tetap ada karena nanti saya akan terus ngasih info-info tentang hal-hal baru terima kasih ada lagi yang ditanyakan Pak Pak Yator itu mungkin ada pertanyaan Pak Yator SMP Kemalang yang lain Pak Yator Pak Dayat ini juga bisa berlaku untuk bilangan desimal dibagi dengan bilangan bulat 57,62 dibagi 2 bisa turunkan komanya saja bisa turunkan komanya saja terima kasih Pak tapi kalau bentuk koma sekarang saya jadikan bentuk bilangan bulat nanti nanti ditambahkan 0 di belakangnya iya betul kalau koma langsung tapi dengan cara ini lebih mudah dibandingkan dengan cara bersusun yang awalnya digunakan betul Pak tadi sudah saya cek di kanan anak-anak dengan cara bersusun dengan cara Bapak tadi kalau cara bersusun atau mengalirkan bersusun itu butuh waktu sampai 7 menit di kanan iya cara menit kan libet Pak libet gini Pak enggak apa-apa ya saya coba 5, 7, 9 bagi 2 tapi ini sampai sekarang masih digunakan ini zaman saya SD harusnya memang sudah sudah kata luar saya 5, 7, 9 bagi 2 5 bagi 2 kan 4 yang dekat 4 hasilnya 2 taruh atas seperti ini hasilnya 2 taruh atas terus 5 kurang 4 1 7 turun 17 17 berarti 16 di atas 8 terus 1 terus 9 turun 19 berarti 18 sudah 0 baru selesai 10 sisa 1 cara bersusun ini menghitungnya kebawah hasilnya taruh atas penghitungnya kebawah hasilnya taruh atas dari prosesnya seperti ini sudah dipastikan bahwa butuh waktu tapi nanti turunnya satu-satu turunnya satu-satu ya kan ya nah di 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 pola matika akan langsung gak usah turun gak usah langsung diurutkan aja ya iya ini ya ini sebagai teman mungkin ada lagi yang ditanyakan mohon maaf Pak Tepajat boleh kembali ke yang soal 1, 2, 7, 6 1, 2, 7, 6 bagi berapa Pak? bagi 25 1, 2, 7, 6 bagi 25 itu kan hasilnya 51 1 per 25 iya oke nah itu setelah dibagi lagi 1 per 25 itu kan tambahan 0-nya 2 kali iya berarti 0,0 oke 0,04 iya betul 0,04 berarti kalau dijadikan kalau digabung berarti 51,04 iya betul Pak berarti itu oh nggak perlu diambil lagi apa ya ya nah dengan cara ini maka mau ribuan dibagi dua atau jutaan dibagi dua anak-anak nggak perlu takut lagi Pak kenapa digunakan cara yang besar ada lagi satu pertanyaan mungkin oke monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kalau nggak ada saya kembali ke yang kemarin ya masih ingat apa enggak yang perkalian puluhan kali puluhan yang perkalian puluhan kali puluhan karena ini butuh konsentrasi yang kemarin ya Pak ya puluhan kali dan kebiasaan Pak ternyata yang selama ini kita agak lama ini coba ini soalnya Pak 57 kali 12 yang kali 12 mungkin ada yang bisa jawab mungkin ada tapi tidak pakai buku ini Pak Bapak Ibu monggo segera ini ya monggo Pak Pak 57 kali 1 berarti 57 ditambah ditambah 57 kali 2 57 ditambah 11 11 berapa bu 57 tambah 11 6 8 tadi ekornya 4 kok ekor dan empat enggak usah ekor saya suka ekor ya Pak oke kalau nanti jenangan terbiasa mengajar dengan ekor yang penting anak-anak pendidikan penyampaian bebas siap mohon maaf canda-canda biar gak ngantuk karena nanti setelah anak-anak terbiasa penggunaan dan gak perlu lagi setelah anak-anak terbiasa penggunaan dan gak usah mendidikinya setelah terbiasa penggunaan dan gak usah jadi ada anak-anak langsung 68 4 sekarang angkanya saya naikkan ya 83 x 15 tambah lagi angkanya dinaikkan 83 tambah x 15 ada yang berdua bapak ibu sudah jawab bunikan lagi atau yang lain bunikan monggo bu enggak itu kalau kalau saya menajar gitu mungkin agak agak berat maksud saya bukan disayangnya anak-anak mungkin seperti kita naik tangga kan gak ujuk-ujuk naik ke atas karena latihan ini kira-kira setelah perumahan 8 baru bisa oh baik ini kalau lihat angkanya wah berat ini agak kalau siswa mungkin ada yang bisa jawab bantu jawab 83 x 1 jelas 83 83 ya berarti 83 tambah berapa ini tambah 41 berapa bu 124 124 dan 5 ekornya 5 ekor maaf dan 124 dan 5 iya oke satu soal lagi ya mungkin peserta yang lainnya yang lainnya yang lainnya mbak Riyaji coba jawab 76 kali 25 apa ini adek akmal bisa kalau kalau 5 kelas kelas 5 kelas 6 bisa kalau kelas 3 agak tinggi mbak 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 ibu yang mau nyoba tanda yang kelas 6 mas serah serah bisa mau nyoba bapak ibu ini betul latihan yang punya ada yang bisa jawab bapak ibu 15 20 salah itu 76 kali 25 152 tambah ditambah 6 76 kali 25 15 kali 5 kali 5 kali 5 oh iya 76 kali 5 15 dan 0 maka 152 tambah 15 16 7 5 15 berapa 6 kali 5 kali 5 76 kali 5 15 15 15 15 80 38 dan 0 38 dan 0 yag berapa itu 800 1800 1800 1800 900 dari perkalian puluhan kali dua puluhan kali tiga puluhan kali empat jadi urutannya seperti yang kemarin perkalian puluhan kali satu setelah bisa baru puluhan kali puluhan dengan akhir jalan-akhir 12.000 kali tiga puluhan maunya mbak perkalian yang? kelas berapa? kelas tiga oh kelas tiga ini aja kalau kelas tiga empat delat kali dua belas salah tiga ya iya masih semangat ya ini siapa ini ya iya oh iya semangat empat belas kali satu dan empat belas kali dua belas empat belas kali satu dan empat belas kali dua dua belas dua belas dua belas dua belas 14 tambah 14 kali 2 berapa 28 Ya berarti 14 tambah 14 tambah Tambah depannya Ditambah 8 Kok ditambah 8 Tambah depannya Tambah 2 Ya berapa 14 tambah 2 16 Dan Dan 8 Ya benar 16 16 dan 168 Terus belajar ya Kalau Setelah Setelah Sama Zoom Sama Pak Drajat Sampai besok Kalau masih ada pertanyaan Bisa Telepon Pak Drajat Sepertinya cukup ya Pak Saya kembalikan ke Pak Ariyadi dulu Oke siapa Ustaz Ustaz aku bisa mengikutnya Pembagian Ustaz Gimana Mas Sera-sera Aku bisa ikutnya Yang membagian banyak-banyak Ustaz Oh Oh Pembagian banyak-banyak Ya nanti Belajarnya Kalau bukunya sudah datang Belajarnya dari yang Pembagian yang sedikit-sedikit Ya Pelan-pelan nanti Belajarnya pelan-pelan Ini di chat Sudah ada pertanyaan Pak Mungkin Bisa kita Sampaikan Atau kita jawab Ijin bertanya Bisa diberikan step Stepnya Pertemuan satu Diajarin apa Pertemuan kedua Diajarin apa Mungkin untuk siswa Pak Untuk siswa Ini mungkin Yang Yang bukan untuk guru Jadi siswa Biasanya itu Full pertemuan untuk siswa itu Semua Sepaket itu berapa Pertemuan Biasanya 8 pertemuan Pak 8 pertemuan Sebetulnya yang sudah ikut Pelatihan saya sekarang Sudah langsung bisa Ngajar di Di sekolah Atau di rumah Masing-masing Sebetulnya seperti itu Karena di buku itu Nanti dibagi Untuk 8 pertemuan Ya Jadi nanti Sebetulnya kita Akan juga Kalau bisa ini Ngembangkan Kalau bisa Ngembangkan Ya sudah Hadir sekarang Untuk ngembangkan Di rumahnya Masing-masing Bikin Bimbel Tapi konsepnya Bimbel di rumah Kursus siro Ini kun besok Akan saya Beritahu Gimana sih Cara memulainya Gimana Cara Melanginnya Terus Gimana caranya Di siswa Berarti Maksimal 8 Berarti nanti Ada rencana Ini mungkin Bapak Ibu Untuk anak-anak Kita itu Ada Pertemanan online Gini juga Dengan durasi Pertemuan Itu 8 pertemuan Kalau ini Kenapa kita Buat 4 pertemuan Atau 3 pertemuan Karena untuk guru Dan disini Kalau ada siswa Berarti Didampingi Jadi mungkin Pengantarnya dulu Orang tuanya Yang Dampingi Siswa Jadi Untuk konsep Pembelajaran Jenjang Yang siswa Itu Insya Allah Bisa menangkap Semua materi Ini 8 pertemuan Dan insya Allah Akan kita rencanakan Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Bisa ngajarin Sendiri Atau Nanti gabung Di kelas Kelas-kelas kita Ini gambarannya Itu nanti Insya Allah Besok disampaikan Pak Derajat Langsung Untuk hal seperti ini Baik Mungkin ada Ini Ada yang Nulis di chat Anak saya Kelas 2 Sudah Mau ikut Jumlah hari ini Karena di sekolah Belum diajari Pembagian Jadi Memang ini Masih Event pertama Kemarin Pak Adiyati Coba digabung Karena Ternyata Kalau digabung Materinya Harus dipilai Nanti Memang ke depannya Kita Yang untuk guru Khusus guru Yang untuk siswa Dan ibu-ibu Nanti Untuk siswa Dan ibu-ibu Kira-kira Seperti itu Kedepannya 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 Mungkinnya Monggo Dari SMP Kemal Bayang Kali Ijin Pak Derajat Masih bingung Tadi Karena kemarin Enggak Ikutin Penuh Yang Puluhan Kali puluhan 8 3 Kali 15 8 3 Kali 1 Dan 8 3 Kali 5 Oh gitu ya Itu 4 1 Dari mana Pak Maaf Dan 5 Dari 5 Yang belakang Kalau 4 1 Dari 5 415 8 3 415 Oke 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 Jakarta Jakarta ya Ya Kalau Jakarta Ini Kalau buka kursus Enak Di kota besar Saya pernah buka Di Conditra ya Pak Tanya Pompensin Oh ya Pompensin yang kedua Pompensin yang kedua Kita pernah buka Ini Pak Toto Mas Akmal ya Anak saya kelas 1 Mas Akmal berarti ya Bisa sampai Perkalian puluhan Luar biasa Memang Bapak Ibu Pembelajarannya Sebenarnya Ada jenjangnya Jenjang Kelas 1 2 Sampai kelas 6 Itu pastinya Berbeda-beda Sehingga Kalau malam hari ini Dan kemarin Itu kan kita Sampaikan secara Keseluruhan Ke Anak dan Bunda-bundanya Atau guru Kalau Yang Jadi Mohon nanti Disesuaikan Sebenarnya gitu Tapi malam hari ini Sudah luar biasa Kita sudah sampai Perkalian Pembagiannya Pembagian Ini yang mungkin Agak-agak Butuh Ketelatenan Bapak Ibu Tidak bisa langsung Instangkan Pembagian besar Tapi Sudah dicoba Kalau gurunya Kan pasti bisa Pangkat dan akar Pangkat dan akar Yang hasilnya Bilangan Akar Nanti kita belajar Ini biasanya Untuk anak kelas 5 Dan 6 Jadi misalkan Bapak Ibu Putra putrinya Masih di kelas 1 2 3 4 Putra putrinya Ikut nyimak Bapak-bapak Enggak juga Gak apa-apa Karena esok Maserinya Tentang Makan Ya Kwadra dan akar Ya Ada Pak Bu Ratna Hanan Pak Dari berbes Ratna Hanan Oke Siap Gimana Yang ditanyakan Eh Soal Pak Terpencet Pak Terpencet Pak Terpencet Pak Ini Mas Hanan Kalau pesan Berapa hari Sampai Tentang Ada yang tanyakan Lagi Pemesanan buku Jakarta Berapa hari Sampainya Kira-kira Dua hari Kita pakai JNT Atau Pakai Lion Lion Parsel Cepat Dua hari Kita ngirimnya Kayaknya Senin Karena Sabtu Dan Minggu Luar kota Oke Oke Bapak Ibu Saya potong Sebentar Ini Kemarin Di presensi Hari Kedua itu Bapak Ibu Sudah kami minta Untuk Menuliskan Alamat Alamat itu Adalah Tujuan Nanti Dikirimkan Buku Jadi ada yang pesan Ada yang tidak Nah ini Di saya Ada kendala Bapak Ibu Yang Tulisannya Tidak menulis Alamat Tapi Menulis Saya beli Jadi Misalkan Saya beli Atau Mungkin Cuma Nama Sekolahnya Jadi Mohon maaf Ini Tadi Saya share ulang Di Group WA Jadi Mungkin Saya pakai Solusi Bapak Ibu Menuliskan Alamat Nama Buku pesan Yang Jumlah Buku yang pesan Bapak Ibu Sepaket Atau dua paket Atau tiga paket Yang harganya Rp80.000 Terus Ditambah dengan Ongkir Yang di luar Jawa Bali Kalau yang di Jawa Bali Gratis Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Yang Di luar Jawa Bali Mungkin Bisa langsung Mengeceknya Jadi Berapa Biaya Ongkirnya Saya izin Sebentar pak Derajat Saya share Dari Jember pak Raja Ongkir Ini Raja Ongkir Jadi Bapak Ibu Bisa ngetikkan Raja Ongkir Misalkan Gitu ya Ini Yang khusus Di Untuk luar Jawa Bali Bapak Ibu Raja Ongkir Kita pilih ini Ini Alamatnya Itu Jember mana Jember mana Jember 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 Tadi itu ada Yang pakai Cek lain pak Jember mana Ada Ambulu Ada Jember Oh Ambulu pak Ambulu pak Ini Jadi Ini ada yang Nulis-nulis Jadi di cek Di sini Berarti kota asal Bapak Ibu Mana Misalkan Apa ya Ada yang Mau dicotohkan Bapak Ibu Yang dari Kalimantan Atau Sulawesi Makassar Dari Ambulu Ke Makassar Makassar Misalkan Makassar Ke Jember Dari Ambulu Ke Makassar Oh gitu Ambulu Ambulu Ke Makassar Munculnya kota pak Berarti Jember pak Jember aja pak Jember Terus kita Ke Makassar Beratnya Satu kilo Jadi Bapak Ibu Satu kilo itu Termuat Sebenarnya bisa Lima pasang Bapak Ibu Ya Jadi Lima pasang Satu kilonya itu Kita cek ini Jadi Di sini nanti muncul Ini beberapa Ini Dasar Yang kita pakai JNT pak ya Karena pak Derajat Lebih Ini JNT nya Kok gak muncul pak Nah ini Nanti tidak ada Ke Makassar Itu Yang pakai JNT Pak Pak JNT Kalau gak ada Pak Tauzan Nanti pakai JNT Berarti Untuk biayanya Di sini 36 Bapak Ibu Yang oke Yang reguran itu 40 Jadi monggo Bapak Ibu Nanti Bisa menyelesaikan Berarti Harganya Buku 80 ribu Ditambah dengan Ongkir ini Ya monggo Bapak Ibu Kalau beli satu Pasang boleh Jadi ada dua buku Masih potongan 10 ribu Gak apa-apa Mbak Riyati Wah lagi Bapak Ibu Luar biasa Tetap dipotong Karena biar Berarti Gratis ongkir Tambahan pak Gak Dipotong 10 ribu Aja Mika kan 36 Berarti Langsurnya Ditambah dengan 6 Oh gitu Baik Bapak Ibu Malam hari ini Ada tambahan Informasi Berarti Untuk ongkirnya Di luar Jawa Bali Bapak Ibu Ngeceknya Seperti ini Misalkan 36 Bapak Ibu Mengurangi 10 ribu Berarti 26 Ditambah dengan 80 ribu Berarti nanti Bapak Ibu Transfernya 106 ribu Jadi nanti Monggo Bapak Ibu Insya Allah Bukunya Dua paket itu Dengan harga 80 ribu Tidak Tidak pahal Bapak Ibu Dengan kualitas Yang sudah Kita praktekkan Bersama ini Dan itu Seter-sistematis Bapak Ibu Jadi urut Mulai dari yang mudah Sampai yang agak sulit Seperti itu Tambahnya Pak Drajat Untuk masalah buku Jadi mohon maaf Kemarin yang sudah Ngisi di Google Form itu Kita pakai cara lain Karena Kita cek Saya ada kesulitan Untuk Yang sudah Mengirim lengkap Mungkin bisa kita Bantu segera Yang menulis yang tidak lengkap Kita ada kesulitan Monggo Bapak Ibu Untuk Pemesanan buku Satu hari ini Pak Drajat ya Sampai besok sore Nanti Pak Drajat Sampai besok ya Sampai besok sore Dengan cara manual Yang saya Share di grup Jadi Menulis nama Pesanan buku Yang dipakai Sepasang Atau dua pasang Terus Apa itu Alamat lengkap Bapak Ibu Alamat lengkap Biar nanti Pengiriman juga mudah Yang Biasanya Bapak Ibu Ketika dikirim sesuatu Itu mudah Mudah Di sana Di lokasi Bapak Ibu Terus Di transfer Sejumlah uang Yang Sesuai dengan Buku dan Monggos kirimnya Seperti itu Saya Stop sharing Ini ada yang pusing Itu gara-gara Nopong Yang kelas bawah Tidak apa-apa Nanti Untuk Pemenang quiz Kirim alamat Dimana Pak Oke Mas Di grup Bisa Saya Bisa Pak Sudah Bisa Bu Anu sudah Kirim Anu Bersama 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 Pak Toto Langsung Anu Ke saya Bersama Ini ada yang Tanya Pemesanan Maksimal Berapa Pasang 10 1 kilo Isi 10 Buku Isi 5 Pasang Jadi kalau luar Jawa Lebih ngirip dengan langsung Seperti itu Karena Wiskofenya Sudah Ngikut Di 1 Kilo Karena 1 Paket pun Dihitung 1 Kilo Dua paket Dihitung 1 Kilo Bersama Bapak Ibu Misalkan Mau buka Kursusan Beli buku Banyak Juga Gak Apa Ini Ngomong Maksimal Berarti Berapapun Boleh Boleh 100 Pasang Nanti Otomatis Ada Buku Sudah Terang Tidak Mungkin Balik Lagi Siap Bukunya Ada Berapa Jenis Ada Dua Ada Dua Power 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 Dari Tambah Kurang Kali Bagi Pak Akar Nanti Besok Dikirim Sama Pak Haryati Di Grup Jadi Mau Yang Beli Buku Mau Yang Beli Buku Dapat Mataripa Orpainya Jadi Nanti Untuk Bisa Ngajari Putra Putrinya Di Buma Atau Ngajari Situasi Sepulah Cara Belinya Bikin Pusing Ya Mohon Maaf Bapak 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 Anu Bapak Bapak Jabri Kepada Saya Atau Kepada 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 Tunggu Ibu Gurunya Dari Motif Tadi Sudah Sudah Sampai Kepada Pak Rastra Dari Motif Juga Pak Terus Yang Ikut Pelatihan Sampai Besor Sebetulnya Yang Pelatihan Pada Hari Sudah Bisa Masih Masih Materi Yang Hidup Cepat Bapak Ibu Yang Mungkin Guru Nanti Sudah Bisa Buk Masih 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 Tapi Kalau Mau Buka Kursus Yang Lebih Dalam Lagi Infonya Karena Cabang Saya Langsung Bisa Cek Di Google Cabang Pola Matika Sudah Banyak Kalau Dulu Kita Kerjasamanya Dengan Lembaga Kursus Sekarang Nanti Kita Kerjasamanya Dengan Masing-masing Orang Asalkan Di rumah Ada Ruangan Terus Yang Bisa Dukun Kursus Setelah Itu Sudah Bisa Lampu Tapi Teknis Bisa Saya Jelas Bukunya Apa Ada Di Gramedia Yang Buku Dua Ini Enggak Saya Masukkan Gramedia Yang Buku Dua Ini Memang Sengaja Saya Masukkan Gramedia Karena Buku Saya Di Gramedia Sudah 17 Jadi Yang Ini Enggak Masukkan Gramedia Karena Kalau Dimasukkan Gramedia Saya Enggak Bisa Jual Jadi Buku Ini Rangkuman Dari Buku Yang Ada Di Gramedia Untuk SMP Kalau SMA SMA Sudah Enggak Terlalu Dihitung Cepatnya Kalau SMA Mungkin Nanti Pak Riyadi Yang Punya Untuk Guru Yang SMA Larinya Ke Utik BK SMP Dan TK Kalau Yang Buku Berhitung Itu Yang TK B Ada Lagi Yang Ditanyakan Mau Jika Jika Kita Mau Buka Kursus Apakah Sistem Seperti Vences Atau Bagaimana Bu Nika Insya Allah Disampaikan Besok Itu Nanti Lebih 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 Tapi Gap 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 Yang Sudah Ikut Tempat Ini Terus Dengan Empat Materi Cukup Tambah Kurang Kali Bagi Sudah Bisa Buk Di Rumahnya Itu Tidak Usah Sistem Bisnis Opportunity Gap Tapi Misalkan Mau Lebih Dalam Lagi Tentang Pertahan Desimal Terus Nanti Itu Kita Ada Kerjasama Namanya Kerjasama Bisa Tapi Informasinya Bisa Terutama Mungkin Yang Di Kota Besar Ini Peluangnya Bisa Untuk Buka Kursus Karena Sekarang Sampai Kapanpun Kursus Tidak 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 Ada Sepinya Karena Kursus Kondisi Sekarang Kursus Online Banyak Dari Makassar Jepja Di Beberapa Tapi Informasinya Mungkin Besok Hampir Jam Sembilan Sudah Bersiapan Besok Pagi Juga Terutama Baik Materi Hari Ini Cukup Tentang Pembatian Nanti Rekamannya Bisa Dibatikan Terus Untuk Besok Materinya Khusus Pangkat Dan Akar Tapi Akar Yang Hasilnya Bilangan Dular Mungkin Itu Dulu Pak Dari Saya Monggo Saya Kembalikan Kau Ariyadi Untuk Semua Peserta Yang Hatir Hari Ini Ada Tadi 70-an Sekarang Dari 26 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Derajat Bapak Ibu Alhamdulillah Tadi Itu Yang Masuk Derajat Bersama Kita Itu Sekitar 71 Tertinggi 71 Karena Ada Banyak Yang Izin Pak Derajat Jadi Banyak Yang Izin Malam Jumat Ada Kegiatan Keluar Terus Ada Yang Kegiatan Bersama Keluarganya Intinya Pengini Ikut Ternyata Ada Banyak Kendala Tapi Tidak Apa-apa Saya Sampaikan Silahkan Nanti Lihat Rekamanya Seperti Itu Bapak Ibu Semoga Malam Hari Ini Kita Bisa Maksimal Bisa Dapat Materi Yang Diajarkan Pak Derajat Bisa Maksimal Kita Bisa Ngeplikasikan Dan Bisa Bermanfaat Buat Kita Dan Anak Anak Kita Bapak Ibu Mungkin Itu Dulu Nanti Setelah Kita Mungkin Bisa Ada Waktu Boleh Diskusi Apa Ngobrol Santai Kita Langsung Live Tidak Apa-apa Oke Mungkin Itu Dulu Terima Kasih Saya Ahri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh